Buku ketiga pangeran menjangan karya Shin Yung bagian 77. Budak cilik, kemarilah panggil si kakek. Ilmu yang kau gunakan berasal dari Hoa San Pai, bukan aku tidak mau kesana teriak Song Ji. Kau telah membunuh Gong Toa Koku, aku ingin membalaskan dendam baginya, dan aku juga tidak tahu apa Hoa San Pai. Ketika Hoa Esiu menurunkan ilmunya kepada Sam Nainai dan Song Ji sekalian, dia juga tidak benar-benar menerima mereka sebagai murid, karena itu mereka tidak pernah menjalani adat penyembahan guru. Karena itu pula baru pertama kali ini Song Ji mendengar nama Hoa San Pai. Si kakek juga tidak menarik panjang urusan itu dengan Song Ji. Tiba-tiba dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Murid atau cucu murid hau lemtek, semuanya keluar suaranya tidak berapa keras, tapi bergelombang sampai jauh, bahkan debu-debu di atas tiang pengelari beterbangan kemana-mana karena getaran suaranya. Si kakek mempunyai tiga orang saudara seperguruan Yuan Jin Chi berada di luar perbatasan yang jauh. Kakak seperguruannya yang satu lagi sudah meninggal lama sekali. Dan yang terakhir ketua Hoa San Pai juga sudah menutup mata, sekarang perguruan itu dikendalikan oleh murid sulungnya, Hau Lemtek. Seandainya di dalam perkampungan itu terdapat orang Hoa San Pai, pasti murid atau cucu murid kakak seperguruannya itu, tapi, ternyata setelah berteriak si Kian Iyama, tidak terdengar suara sahutan sedikitpun. Tahun lalu orang-orang gagah di tanah air merundingkan Kero membunuh si pengkhianat besar Gow San Kui, kata Tan Kin Lem. Sedangkan murid keponakanmu itu, yakni Hau Lemtek justru menjadi pemimpin pertemuan membunuh kura-kura tersebut. Mengapa Lo Chiampo sendiri malah bersekongkol dengan Gow San Kui dan membunuh anggota perkumpulan kami? Bukankah perbuatan Lo Chiampo membuat derita sesama dan membuat senang pihak musuh Kero bicaranya memang sungkan, tapi nadanya justru mendesak sekali, Kui Jin Iyama melirik Tan Kin Lem sekilas, pernah ada orang yang mengatakan bahwa apabila belum bertemu dan berkenalan dengan Tan Kin Lem, rasanya belum pantas disebut seorang pendekar. Kami suami istri sudah malang melintang sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Apakah kami harus menunggu sampai kau dilahirkan baru kami pantas disebut pendekar? Hektometer. Benar-benar menggelikan ejeknya. Lemu Chai He tentu tidak dapat dibandingkan dengan kalian pasangan suami istri, apabila orang-orang dalam dunia Kang Ong memandang tinggi Chai He, itu karena menurut mereka Chai He bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, Chai He tidak sembarangan bertindak ataupun bergaul dengan manusia-manusia rendah, sahutan Kin Lem. Oh, jadi kau menuduh kami mengambil tindakan senaknya dan bergaul dengan manusia-manusia rendah, teriak Kui Jin Iyama. Gou Sam Kui kan seorang pengkhianat besar, apakah dia tidak terhitung manusia rendah, tanya Tan Kin Lem. Gou Liu Kie ini menggunakan kekuasaannya untuk mengumbar kejahatan, dia adalah seorang pembesar bangsa Tachu, entah berapa banyak rakyat Hon kami yang telah ditindasnya. Mengapa sedikit-sedikit kalian menyebutnya sebagai To'ako? Bukankah perbuatan kalian sendiri sembarangan dan bergaul dengan manusia rendah juga teriak Kui Jin Iyama tidak mau kalah? Meskipun tubuh Gou To'ako berada di tempat bangsa Ceng tapi jiwanya berpihak pada kami bangsa Hon? Dia sengaja menduduki jabatan di Chuang Tung, dengan demikian, apabila tiba saatnya untuk merebut kembali negara kita, dia dapat menggerakkan pasukannya untuk membantu. Di samping itu, dia juga serang Hyo Chu bagian Hang San Tong dari Tianti Hwe kami. Saudara-saudara dari Hang San Tong, bukankah benar apa yang aku katakan teriak Ma Cho Heng yang marah sekali? Serentak anggota Tianti Hwe berseru menyatakan persetujuan mereka akan ucapan Ma Cho Heng. Betul, betul bukalah baju kalian dan biarkan kedua Loeng Heng ini melihat dada kalian kata Ma Cho Heng pula. Dua puluh orang lebih segera membuka pakaiannya, bahkan ada yang melakukannya dengan kasar yakni mengoyak sekeras-kerasnya sehingga kamcin baju mereka putus dan berjatuhan. Dengan demikian dada mereka pun terlihat jelas, tampak dada setiap orang terdapat guratan tulisannya, langit adalah ayah, bumi adalah ibu, ceng dihapus dan beng ditegakkan, tulisan itu dibuat seperti tato. Sejak tadi Pui Tiong diam saja, setelah melihat dada kedua puluhan orang itu dicacah dengan tulisan, dia segera menepuk tangannya keras-keras. Menyenangkan. Menyenangkan suratnya. Para anggota Tianti Hwe menatapnya dengan pandangan gusar. Putra Anda menganggapnya sebagai sesuatu yang menyenangkan entah bagaimana pendapat Loeng Hiong berdua tanya Tan Kinlem. Rasa pilu dalam hati Kui Heng Su tidak terkatakan, dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata kepada istrinya dengan nada sendu. Kita telah salah membunuh orang ya. Salah membunuh orang, kita telah terjebak dalam siasat si pengkhianat besar, Go Sam Kui Sahut Kui Jinyo sambil mengulurkan tangannya dengan gerakan cepat dan tau-tau golok di pinggang macoheng telah dicabut olehnya serta ditebaskan ke arah tenggorokannya sendiri. Kau, teriak Tan Kinlem sambil menggerakkan tangannya mencengkeram pinggang kanan Kui Jinyo. Si nenek menghantam dengan telapak tangan kanannya, Tan Kinlem menyambut dengan tangan kiri, tubuh keduanya terhuyung-huyung. Tangan kanan Kui Jinyo sekali dihantamkan ke depan, sementara itu kedua jari telunjuk Tan Kinlem menepuk pada ujung golok. Dalam waktu yang bersamaan, pukulan si nenek pun mendarat di dadanya. Tan Kinlem mencelat mundur menghindari serangan itu. Dia khawatir totokannya pada golok akan meleset dan Kui Jinyo akan berusaha membunuh dirinya lagi. Barusan dia telah bergebrak satu kali dengan Kui Jinyo. Tan Kinlem sadar karena usianya yang sudah tua, tenaga dalamnya tidak seberapa hebat lagi, tapi gerakannya justru secepat kilat, itulah yang dikhawatirkan oleh Tan Kinlem. Karenanya, Tan Kinlem dekat meneruskan totokannya dan rela dadanya kena dihajar oleh si nenek. Kui Jinyo mau terpaku, golok di tangannya sudah terampas oleh Tan Kinlem. Laki-laki itu menyurut mundur dua langkah, hohoaak. Mulutnya memunkratkan segumpal darah segar. Ketika Kui Jinyo merebut golok maco heng, sebetulnya Kui Heng sumasih sempat mencegah. Tapi karena mereka telah bersalah membunuh Gouliokie hatinya menyesal sekali, memang telah timbul niat untuk membunuh diri guna menebus kesalahan itu, karenanya dia sama sekali tidak mencegah perbuatan istrinya. Dan ketika melihat Tan Kinlem menempuh bahaya untuk merebut golok di tangan istrinya, perasaan si kakek semakin malu dan diam-diam berterima kasih sekali. Tan Kinlem adalah orang gagah nomor satu di zaman ini. Tampaknya ucapan ini memang tidak berlebihan katanya dengan kepala menunduk. Tangan Tan Kinlem bertumpu pada sebuah meja, dia mengatur pernafasannya sejenak. Orang yang tidak tahu, dapat dianggap tidak bersalah, biang keladi bencana yang terjadi pada diri Goung Toa Ko asalnya bukan lain daripada Goung. Sem, kembali dia memuntahkan darah segar. Usia Kui Jinyo memang sudah tua. Tenaga dalamnya juga sudah menyusut banyak dibandingkan dulu, tapi ketika nenek itu melancarkan serangannya, Tan Kinlem tidak mempunyai kesempatan untuk mengerahkan hawa murninya sama sekali, karena itulah dia menderita luka dalam yang cukup parah juga. Tan Cong Toa Ko, kata Kui Jinyo. Apabila aku tetap ingin membunuh diri, ini berarti aku tidak menghargai pengorbananmu. Kami suami istri telah bertekad membunuh Raja Tachu, setelah itu kami akan berhitungan dengan si penghianak bangsa, Goung Sem Kui selesai berkata, dia menjatuhkan dirinya berlutut di atas tanah dan menyembah tiga kali ke arah kepala Goung Liu Kiwi. Sikap Goung Toa Ko biasanya memang misterius sekali, orang-orang gagah dunia Kang Owi yang tidak tahu tak Goung Toa Ko yang sebenarnya juga sering mencaci maki dirinya, tujuan kalian turun tangan kali ini sebetulnya untuk membasmi para penghianak bangsa, tapi sayangnya, sayangnya, Tan Kinlem tidak dapat meneruskan kata-katanya karena perasaannya sedih sekali, kembali air matanya mengucur dengan deras. Dalam hati pasangan suami istri Kui Heng Su telah bertekad. Mereka akan membunuh Raja Tak Chu dan Goung Sem Kui, setelah itu mereka akan membunuh diri untuk menebus kesalahan mereka terhadap Goung Liu Kiwi. Tapi sekarang ini, mereka tidak ingin banyak bicara. Kata-kata tanpa bukti toh tidak ada gunanya. Mereka segera menjurah kepada Tan Kinlem. Tan Cong To Chu, kami mohon diri dulu, kata mereka. Lo Chiam Pua berdua harap tunggu dulu, ada sesuatu yang ingin Cai He katakan seru Tan Kinlem. Pasangan suami istri Kui Heng Su baru saja menuntun tangan anaknya dan berniat melangkah keluar mendengar panggilan Tan Kinlem, mereka pun menahan langkah kakinya. Gou Sem Kui telah mempersiapkan pasukannya di Inlem dan memulai pemberontakan tampaknya situasi sekarang ini sedang kacau balau. Boleh dibilang ini merupakan kesempatan bagi kita pecinta tanah air untuk memancing di air keruh guna membangun kembali kerajaan Beng. Dalam beberapa hari ini, orang-orang gagah yang sehaluan dengan kita akan berkumpul di kota reja guna merundingkan urusan ini. Bagaimana kalau Lo Chiam Pua berdua ikut dengan kita ke Peking dan mengadakan pertemuan dengan mereka tanya Tan Kinlem. Hati Kui Heng Su merasa malu dengan perbuatan keluarganya, dia tidak ingin bertemu dengan orang gagah manapun. Karena itu dia menggelengkan kepalanya dan bermaksud berjalan keluar. Si Opo mendengar ketiga orang itu akan membunuh si Raja Cilik, dalam hati dia berpikir tiga manusia kura-kura ini mempunyai ilmu yang tinggi sekali sedangkan Kaisar Kong Hai yang tidak tahu apa-apa pasti tidak bersiap siaga, kemungkinan bisa mati di tangan mereka. Karenanya dia segera berseru. Ini adalah urusan yang menyangkut negara, sedangkan Kong Cu kalian itu agak ceroboh kalau melakukan apa-apa. Kali ini, bila kalian melakukan kesalahan lagi, meskipun tiga batok kepala kalian dipenggal sekaligus untuk menebusnya, nama kalian tetap akan busuk sepanjang masa. Si Opo pernah mendengar orang mengatakan peribahasa yang berbunyi, gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan kulitnya, manusia mati meninggalkan namanya, tapi untuk sesaat dia tidak bisa menyebutkan ungkapan itu, karenanya dia hanya mengatakan nama kalian akan busuk sepanjang masa meskipun demikian. Suami istri Kui Heng Su mengerti maksudnya, walaupun ilmu silat mereka tinggi sekali, tapi pengetahuan mereka tidak begitu luas pergaulan mereka pun terbatas, kalau tidak. Tak mungkin mereka bisa terkecoh oleh omongan Gou Sen Kui dan tanpa menyelidiki benar tidaknya lagi, mereka langsung membunuh Gou Liu Kui. Mendengar ucapan Si Opo, hati mereka tercekat, rencana membunuh Kaisar memang merupakan urusan yang menyangkut kesejahteraan seluruh negara pikir mereka dalam hati. Raja yang sekarang usianya masih kecil, dia belum mengerti apa-apa. Karena itulah, Gou Sen Kui sampai bisa menimbulkan kekacauan dengan memberontak. Apabila kalian membunuhnya, tentu ada seorang bangsa Tatsu yang besar menjadi penggantinya, orang ini tentu tidak bodoh. Kalau hal ini sampai terjadi, urusan negara kita ini bisa hancur di tangan kalian, kata Si Opo Pula. Perlahan-lahan Kui Heng Su menganggukan kepalanya kemudian membalikan tubuhnya. Lo Chi Ampua berdua, bocah ini masih terlalu muda, ucapannya tidak mengenal sopan santun, harap kalian berdua jangan ambil hati, kata Tan Kin Leng sambil menjurah, meskipun demikian, usulnya tadi boleh menjadi pertimbangan. Bagaimana kalau kita berunding terlebih dahulu dan sesudahnya baru mencari jalan untuk bertindak dalam hati Kui Heng Su berpikir, sekali salah masih tidak apa-apa, tapi jangan sampai terulang lagi. Jangan karena perasaan bersalahnya, akhirnya malah kembali mencelakakan rakyat seluruh negaranya. Baiklah, kami akan mendengar perintah Tan Cong To Chu katanya. Kata-kata perintah, Chai Hai sama sekali tidak berani menerimanya, besok siang kita bersama-sama berangkat ke Kota Raja, pada malam harinya kita akan berkumpul di tempat kediaman bocah ini untuk merundingkan urusan besar, entah bagaimana pendapat kedua I O Chi Ampua kata Tan Kin Leng. Kui Heng Su menganggukan kepalanya. Apakah tempat tinggalmu masih sama tanya Tan Kin Leng pada Siaupo? Tecu, murid, masih tinggal di gedung Tong Ma O Chu di sebelah timur kota, sahut Siaupo. Lo Chi Ampua berdua, besok malam kita berkumpul dengan bocah ini di gedung Cu Chiak hanya, kata Tan Kin Leng pula. Suhu, kau jangan marah, sekarang sudah menjadi gedung Pak Chiak kau, tukas Siaupo. Heh, sudah naik pangkat lagi, kata Tan Kin Leng. Kui Jin Imar mendelik kepada Siaupo. Kau toh keponakan Gou Sam Kui, tetapi tubuhmu di kerajaan Cheng dan hatimu di kerajaan Beng, apakah kau bermaksud membasmi saudaramu sendiri? Tanyanya ketus. Aku bukan keponakan Gou Sam Kui, Gou Sam Kui juga bukan cucuku sahut Siaupo senaknya. Siaupo, di hadapan orang tua, jangan kurang ajar. Ayo, cepat menyembah dan minta maaf. Bentak Tan Kin Leng. Siaupo mengiakan meskipun dia menjatuhkan dirinya berlutut, tapi melakukannya dengan keenggan-engganan. Kui Heng Su mengibaskan tangannya dan tubuh Siaupo pun terangkat bangun. Bersama-sama istri dan anaknya, dia melangkah keluar, meskipun dia sadar tempat di sekitar situ masih terpencil dan tidak ada sebuah penginapan ataupun rumah makan, tapi dia lebih memilih menyusahkan diri tinggal di tempat terbuka serta menahan lapar. Tampaknya mereka benar-benar renggan bersama-sama dengan orang-orang Tianti Hwe. Sejak kecil Kui Tiong tidak mempunyai teman bermain, melihat Siaupo yang pandai bicara, serta usianya yang masih kecil, dia merasa senang sekali, karena itu dia menggapaikan tangannya. Bocah cilik, kau ikut dengan aku, temani aku bermain-main katanya. Kau membunuh temanku, aku tidak sudi bermain-main dengan musahut Siaupo. Tiba-tiba terasa angin berhembus, sesosok bayangan berkebat, Kui Tiong mencelat ke depan dan mencengkeram Siaupo. Gerakannya benar-benar cepat, Tan Kinlem baru saja terluka, gerakannya tentu saja tidak leluasa, apalagi jaraknya juga agak jauh sedangkan para anggota Tianti Hwe lainnya yang lebih dekat saja tidak ada satupun yang sempat mencegah. Kui Tiong tertawa terbahak-bahak. Kau temani aku bermain petak umpet. Kali ini kita harus main sampai puas katanya. Wajah Kui Heng Su tampak kelam anakku, lepaskan dia bentaknya. Kui Tiong tidak berani membantah ucapan ayahnya, terpaksa dia melepaskan Siaupo. Bibirnya langsung duer, hampir saja dia menangis terseduh, Kui Jinyo cepat-cepat menghiburnya. Anakku, jangan bersedih, nanti ibu belikan dua orang budak untuk temanmu bermain, katanya. Aku tidak suka budak belian, aku suka bocah itu, mak, kita beli saja dia Kui Heng Su melihat sikap anaknya hanya membuat malu saja, cepat-cepat dia menarik tangan anaknya lalu diajaknya keluar. Para anggota Tianti Hwe saling berpandangan. Mereka sama-sama merasa Gou Liokie adalah seorang pendekar di jaman ini, sungguh mengenaskan harus mati di tangan seorang idiot, benar-benar suatu hal yang membuat hati penasaran. Suhu panggil Siaupo. Aku akan mengundang kakak nenek keluar agar bisa bertemu Muka dengan kalian, bersama Song Ji, dia berjalan ke ruangan belakang, ternyata Hoi Esiu sudah pergi, sedangkan Sam Nainai mengatakan bahwa sebagai kaum perempuan rasanya tidak leluasa bertemu dengan rombongan dari Tianti Hwe, karenanya dia hanya menyuruh beberapa pembantu keperluan mereka. Keesokan harinya, Siaupo berpamitan dengan cuan rumah lalu berangkat ke kota Raja bersama-sama rombongan Tan Kinlem. Siaupo, pasangan suami istri berniat membunuh Raja Tachu, tapi dia sudah berjanji untuk merundingkan caranya dengan kita sebelum turun tangan, sesampainya di kota Raja, kau tidak boleh menyampaikan urusan ini kepada si Raja Cilik, jangan sampai dia mengadakan persiapanmu kata Tan Kinlem. Sebetulnya memang pernah terselit niat itu dalam hati Siaupo, tapi Tan Kinlem telah memperingatkannya, karena itu dia terpaksa menyaut. Tentu tidak, dia merupakan Raja Bangsa Tachu yang telah merebut negara kita, aku menjadi pembesar dalam pemerintahan Kerajaan Cheng juga atas perintah Suhu, mana mungkin aku mengungkapkan masalah ini kepadanya, baguslah kalau begitu, apabila kata-katamu sekarang ini tidak tulus dan di kemudian hari kau melakukan perbuatan yang tidak terpuji, aku akan menjadi orang pertama yang tidak sudi mengampunimu kata Tan Kinlem tegas. Suhu, harap kau jangan khawatir sahut Siaupo. Tapi dalam hati dia berkata, aku justru yang rada khawatir diajaknya Song Ji, serta rombongan Citian Coan untuk menemui Tio Yong dan Tio Liang Tong, mereka menggiring si permaisuri palsu ke kota Raja. Begitu sampai di gedung tempat tinggalnya, Siaupo langsung teringat kepada Kaisar Kong Hai si Raja Cilik adalah temanku, bagaimana mungkin aku membiarkannya mati di tangan ketiga ekor kura-kura itu? Ah, ada. Aku akan pergi ke istana dan menyiapkan penjagaan yang ketat aku toh telah berjanji kepada Suhu untuk tidak menyampaikan urusan ini kepada si Raja Cilik. Tapi dengan ketatnya penjagaan, aku bisa menggagalkan usaha para kura-kura itu tanpa harus membocorkan rahasia. Dengan membawa pikiran demikian, Siaupo bermaksud berjalan keluar, tapi baru sampai di depan pintu, dia melihat Tan Kinlem dan yang lain iainnya juga sudah sampai. Dalam hati Siaupo mengeluh, mengapa mereka begitu cepat sampai kemari tertaksa dia pura-pura membangkitkan semangatnya dan menyambut mereka dengan tersenyum ramah. Tidak lama kemudian, para anggota Tianti Hwe yang lain juga mulai berdatangan. Kemudian tampak Bok Kiam Seng ikut hadir bersama-sama Li Utaihong, Ye A Utaisei Chugou Lipsin, Shin Chiyuki Su Esou Kang, orang-orang Bok Ong Hau sudah beberapa hari berada di Kota Raja. Begitu mendapat kabar, mereka segera berkumpul di tempat kediaman Siaupo. Mereka menikmati hidangan yang disajikan oleh Siaupo. Setelah selesai, mereka harus menunggu agak lama juga baru Kui Heng Su muncul dengan anak dan istrinya, Siaupo menyuruh orangnya menyiapkan meja hidangan kembali, tapi Kui Jin Nio segera berkata dengan nada tawar, kami sudah makan, Kui Tiong mengedarkan pandangannya ke sana kemari, dia melihat ruangan tempat tinggal Siaupo ini mewah sekali. Bocah cilik, dekorasi ruanganmu ini ternyata tidak kalah dengan tempat tinggal Peng Si Ong, rupanya kau tidak berbohong ketika mengatakan bahwa Gou Sam Kui adalah pamanmu, katanya. Betul, Gou Sam Kui memang, tiba-tiba dia menghentikan ucapannya, tadinya dia hendak meniru ucapan Kui Tiong dengan mengatakan Gou Sam Kui adalah pamanmu, tapi dia sadar, apabila dia meneruskan kata-katanya, gurunya, Tan Kin Leng pasti akan marah. Karena itu dia segera berganti haluan, kalau kalian sudah makan, mari kita ke ruangan timur untuk minum teh saja setelah sampai di ruangan timur, mereka menikmati teh serta makanan kecil, setelah selesai, Siaupo menyuruh para pelayannya mengundurkan diri, Tan Kin Leng juga memerintahkan beberapa anggota perkumpulannya untuk berjaga-jaga di sekitar tempat itu. Kemudian dia baru menutup pintu rapat-rapat. Tan Kin Leng segera memperkenalkan pasangan suami istri Kui Heng Su kepada orang-orang dari Bok Ong Hu, meskipun si kakek dan si nenek sudah lama mengasingkan diri, tapi baik Liu Taihang maupun Gou Lipsin sekalian masih mengagumi mereka. Kui Jin Nio merasa acara perkenalan sudah cukup, dia segera membuka suara. Gou Sam Kui telah mengerahkan pasukannya untuk menyerbu wilayah Olem dan Sichuan. Tentara-tentaranya terdiri dari orang-orang yang sudah terlatih, kemungkinan mereka akan memperoleh hasil gemilang, meskipun pada waktu dulu Gou Sam Kui pernah mengkhianati kita dan bertihak pada musuh, tapi bagaimanapun dia tetap seorang bangsa Han, bangsa kita. Jadi, menurut Loya, suaminya, kami, lebih baik kita bunuh saja Raja Takju dan membiarkan Gou Sam Kui berhasil dengan pemberontakannya, dalam keadaan yang kacau balau, kita malah bisa meraih banyak keuntungan. Memang sudah sepantasnya kalau Raja Takju dibunuh, tapi dengan demikian, bukankah sama saja artinya bahwa kita telah memberikan bantuan kepada Gou Sam Kui, kata Bok Yam Seng menyatakan pendapatnya. Pada waktu dulu Gou Sam Kui telah mencelakai Bok Om Ya, tidak aheran apabila Bok Kong Chu sekarang tidak sedih melepaskannya, tapi ada perbedaan antara bangsa Han dan bangsa Bo An. Pertama-tama kita bunuh dulu si Raja Takju, setelah itu, Toh masih belum terlambat untuk membuat perhitungan dengan Gou Sam Kui kata Kui Jin Yiu. Apabila Gou Sam Kui sampai berhasil dengan pemberontakannya, ujar Liu Tai Hang ikut memberikan pendapat tentunya akan mengangkat dirinya menjadi raja. Pada saat itu, apabila kita ingin membunuhnya, tentu tidak mudah lagi. Kalau menurut pendapat Bo Am Pual, aku yang lebih muda, lebih baik kita biarkan saja Gou Sam Kui bergontok-gontokan dengan Raja Takju. Paling baik kalau kedua belah pihak sama-sama wancur. Kita toh tinggal memungut hasilnya, itulah alasannya mengapa Bo Am Pual mengusulkan agar Raja Takju itu jangan dibunuh dulu, meskipun Liu Tai Hang juga sudah tua, tapi nama pasangan suami istri Kui Heng selebih dulu terkenal daripadanya, karena itulah dia membahasakan dirinya sendiri Bo Am Pual, sedangkan permusuhan antara Bok Ong Ho dan Gou Sam Kui tidak terkatakan dalamnya, biar bagaimana mereka mengharapkan pengkhianat itu yang dibunuh terlebih dahulu. Gou Sam Kui semata metoh hanya memikirkan rakyat Han, kalau kalian tidak percaya, di sini ada sepucuk surat pernyataan yang dibuat oleh Gou Sam Kui ketika mula-mula dia mengumpulkan orang-orang yang sehaluan dengannya untuk melakukan pemberontakan, kata Kui Jinio pula. Tan Kinlem menyambut gulungan kertas yang disodorkan Kui Jinio kemudian dibacanya isinya antara Iain mengatakan bahwa Gou Sam Kui merasa menyesal sekali dahulu berpihak pada bangsa Bo An sekarang dia baru sadar bahwa bangsanya sendiri banyak yang tertindas. Karena itu dia ingin memperbaiki kesalahan dengan menjatuhkan kerajaan Cheng, di kemudian hari dia baru menyadari bahwa merupakan salah besar pada waktu dulu memberikan bantuan kepada bangsa Bo An Ciu, tapi tentunya sudah terlambat dia harus mengekohkan kedudukannya dulu baru bisa menyusun kekuatan, kata Kui Jinio pula. Liu Taihang mendengus dingin. Pengkhianat ini memang licik sekali, apa yang dikatakannya dalam surat pernyataan itu pasti bohong katanya. Tan Cong Tocu, harap kau membaca terus ujar Kui Jinio tanpa memperdulikan Liu Taihang. Baik sahutan Kinlem. Dia pun meneruskan bacaannya, Gou Sen Kui juga menyatakan bahwa dia sama sekali tidak menduga bahwa merencanakan sesuatu itu ternyata memakan waktu yang lama, hampir 30 tahun dihabiskannya untuk menghimpun kekuatan serta merenungi penyesalannya. Liu Taihang benar-benar tidak dapat menahan kekesalan hatinya lagi mendengar isi surat pernyataan itu. Sambil menepuk meja keras-keras, dia berteriak. Kentut busuk. Kalau memang berhati anjing ini benar-benar menyesal dan lugisem membangun kembali kerajaan Beng, mengapa pada waktu dulu dia membunuh Kaisareng Liu? Juga pangerannya? Urusan ini diketahui oleh semua orang di dunia ini, bagaimana dia menyangkalnya para hadirin lainnya melihat Liu Taihang begitu marah. Mereka benar-benar kagum terhadap kesetiaan laki-laki tua ini. 12 tahun yang lalu, Gou Sam Kui membunuh Kaisareng Liu berserta putranya di kota Kun Beng. Dalam hal ini memang dia menggunakan keri yang kejam dan licik. Apa yang dikatakan Liu Taihang memang tidak salah, niat Gou Sam Kui pasti tidak baik, aku rasa anak kecil berusia 3 tahun pun tidak percaya dengan kata-katanya. Tapi kami berniat membunuh Raja Tachu, hal ini demi membangun kembali kerajaan Beng, sama sekali bukan untuk membantu Gou Sam Kui agar dapat menjadi raja, kata Kui Jin Liu. Biarkan aku teruskan dulu membaca surat pernyataan ini, kata Tan Kinlem. Setelah selesai, kalian boleh merundingkannya kembali, dia pun membaca kembali isinya memang menggunakan bahasa yang terlalu dalam, apabila tidak disertai penjelasan, hanya beberapa gelimpir dari mereka yang bisa mengerti isinya. Siopo, tulisan yang barusan ku bacakan mengungkit dirimu, kata Tan Kinlem. Siopo sejak tadi mendengar penjelasan yang diberikan oleh gurunya mengenai isi surat pernyataan itu. Dia merasa senang juga mendengar perdebatan mereka, tiba-tiba gurunya mengatakan bahwa dalam surat pernyataan itu Gou Sam Kui juga menyebut-nyebut namanya, tentu saja dia menjadi terkejut dan girang. Suhu, apa yang dikatakannya? Hektometer. Telur busuk itu pasti menjelek-jelekan aku, kata Siopo. Dia mengatakan bahwa situasi dalam pemerintahan sekarang sudah semakin berantakan sistemnya tidak bisa dijadikan pegangan lagi. Ada orang yang tidak berpendidikan sama sekali, belum cukup umur, tapi hanya dengan pandai yang mengambil hati saja bisa menduduki jabatan yang tinggi. Coba kau pikir, kalau bukan kau yang dimaksudkan olehnya, siapa lagi kata Tan Kinlem? Bagaimana dengan dia sendiri? Kedudukannya lebih tinggi dari aku, tentunya dia juga lebih tidak berpendidikan daripada aku, sahut Siopo. Para anggota Tianti Hwe tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Siopo yang lucu. Memang betul. Kalau orang yang tidak berpendidikan saja bisa menduduki sebuah jabatan dalam kerajaan, pasti orang yang pangkatnya lebih tinggi lebih bodoh lagi. Padahal, jabatan Gong Sen Kui dalam kerajaan Cheng sudah sulit dicari tandingannya, kata Liu Tai Hong. Tan Kinlem meneruskan bacaannya, isinya yang terakhir mengatakan bahwa Gong Sen Kui telah berhasil menemukan pangeran ketiga dari Chu Goan Chiang. Apabila pemberontakannya berhasil, dia berjanji akan mengangkat pangeran ketiga atau Chu Sen Tai Chu itu untuk menjadi kaisar baru. Di antara orang-orang yang hadir di dalam ruangan itu, boleh dibilang Tan Kinlem dan Bok Yam Senolah yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Selain mereka berdua, yang lainnya hanya bisa membaca sedikit-sedikit saja, karena itu meskipun dalam hati merasa kata-kata dalam surat pernyataan di bagian terakhir itu ada sedikit yang terasa janggal, tapi mereka tidak bisa mengatakan apanya yang janggal. Bok Yam Sen merenung si Kian Yama. Kemudian dia baru berkata, Tan Cong To Chu, Gou Sen Kui berjanji akan mengangkat Chu Sen Tai Chu tersebut menjadi kaisar, mengapa dia tidak menunggu sampai usahanya berhasil dulu baru mengatakannya? Lagi pula, kami tidak pernah tahu ada pangeran yang dipanggil Chu Sen Tai Chu, jadi entah benar atau tidaknya, kemungkinan dia sembarangan mencari seorang bocah yang tidak mengerti urusan apa-apa dan diakuinya sebagai Chu Sen Tai Chu, bisa jadi dia hanya ingin menarik simpatik orang-orang gagah di negara kita ini agar sudi membantunya, katanya. Para hadirin segera menganggukan kepalanya sebagai pertanda setuju dengan pendapatnya. Gou Sen Kui menggunakan nama Chu Sen Tai Chu untuk menarik simpatik, aku rasa hal ini memang tidak dapat diragukan lagi, kata Kui Jin Yo, kaisar Chu Goan Chiang memang mempunyai seorang putra kecil. Hal ini diketahui kita semua, tapi menurut berita yang tersebar, pangeran itu terbunuh ketika masih kecil. Sekarang, kaisar Chu Goan Chiang sudah meninggal 30-an tahun, kalau putranya ternyata masih hidup, usianya pasti sudah di atas 30 tahun, tidak mungkin seorang bocah yang tidak mengerti urusan apa-apa, anak berusia 30 tahun ke atas yang tidak mengerti apa-apa, toh bukannya tidak ada, tukas Syaupo sambil melirik kepada Kui Tiong. Mendengar kata-kata Syaupo, para hadirin langsung memperdengarkan tertawa geli. Kui Jin My marah sekali ketika ingin mengumbarkan kedongkolan dalam hatinya, tiba-tiba dia berpikir apa yang dikatakan Syaupo memang tidak salah, buah hatinya sendiri sudah hidup di dunia ini hampir 40 tahun lamanya, tapi tingkahnya masih seperti seorang bocah kecil yang tidak mengerti apa-apa. Nenek tua itu menarik nafas panjang. Cukup lama mereka berunding, usul yang dikemukakan pun berbeda-beda, ada yang mengusulkan agar mereka meminjam tangan Raja Takcu untuk membunuh Gou Sam Kui, kemudian baru mencari jalan menjatuhkan Raja tersebut. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa sebaiknya mereka jangan membunuh Gou Sam Kui terlebih dahulu, mereka harus membantunya menjatuhkan Kerajaan Cheng. Setelah Kerajaan Beng dibangun kembali, mereka baru menentukan hukuman bagi pengkhianat bangsa itu, pokoknya setiap orang mempunyai pandangan yang berlainan. Karena itu, sampai sekian lama masih belum ada keputusan yang tetap, akhirnya pandangan mati mereka beralih kepada Tan Kinlem. Mereka tahu iakil laki ini berpandangan jauh dan berpendidikan tinggi, maka mereka mengharapkan Tan Kinlem dapat memberikan kepastiannya. Kita harus mengutamakan kepentingan umum. Kalau sekarang kita membunuh Kaisar Tatsu, memang merupakan suatu keuntungan bagi Gou Sam Kui. Akan tetapi di samping itu, Derong Ya dari Taiwan bisa menggerakkan orang-orangnya dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian kemungkinan bangsa Boan bisa terusir dari negara kita yang tercinta ini. Pada waktu itu, apabila Gou Sam Kui berniat mengangkat dirinya menjadi raja, dengan pasukan Derong Ya dari Taiwan ditambah bantuan dari pihak Bok Ong Hu, keinginannya itu pasti bisa dicegah dan kita bisa menguasainya. Jangan lupa bahwa masih ada saudara-saudara kita dari perkumpulan Tian Thwe, kata Tan Kinlem memberikan pandangannya. Ucapan Tan Chong Tochu ini, apakah tidak hanya memikirkan keuntungan pihak Derong Ya dari Taiwan saja? Tanya Esou Kang dengan nada dingin. Derong Ya sudah terkenal kesetiaannya terhadap negara, apakah Esou Heng masih tidak mempercayai beliau sahutan Kinlem? Kegagahan dan kebesaran jiwa Tan Chong Tochu, siapapun sudah yakin, tapi pengkhianat dan matematik musuh juga tidak kurang jumlahnya di samping Derong Ya, kata Esou Kang. Kata-katanya tidak salah juga, tukas Xiao Po yang tidak dapat menahan mulutnya, seperti pendekar yang berjuluk It Kiam Buhia dan putranya sendiri, The Cake Song, kedua-duanya bukan orang baik-baik. Tan Kinlem jadi terpaku sejenak mendengar ucapan Xiao Po yang tidak berpihak padanya. Tapi setelah direnungkan sesaat, dia merasa kata-kata bocah itu ada benarnya juga, akhirnya dia menarik nafas panjang. Mengusir bangsa Takchu adalah urusan yang paling penting, kata Kui Jin Yu. Mengenai siapa yang akan menjadi raja kelak, kita tidak usah memperduikannya, menghancurkan kerajaan Ceng harus dilakukan, sedangkan dapat atau tidaknya membangun kembali kerajaan Beng, dapat kita rundingkan perlahan-lahan, mantan kaisar kerajaan Beng dulu juga bukan manusia baik-baik, baik Tan Kinlem, orang-orang Bok Ong Hu maupun para saudara dari Tian Tehwe adalah orang-orang yang setia terhadap kerajaan Beng. Mendengar ucapan Kui Jin Yu, wajah mereka langsung berubah. Kalau bukan mengangkat keturunan mantan kaisar Cugoan Ceng, apakah kita harus mengangkat Gou Sam Kui? Si pengkhianat bangsa itu menjadi raja tanya Bok Yam Seng dengan nada kurang senang. Tiba-tiba Kui Tiong berteriak wah, Gou Sam Kui orangnya baik sekali. Dia menghadiahkan aku selembar kulit harimau putih sebagai mantel, apakah kalian sudah pernah melihatnya selesai? Berkata dia lalu mengeluarkan kulit harimau putihnya dan direntangkannya iebar-lebar agar dapat dilihat oleh setiap orang, wajahnya tampak berseri-seri. Anak kecil jangan mengacau di hadapan orang banyak bentak ibunya, dimetuk Kui Siowya, selembar kulit harimau putih itu bahkan terlebih berharga daripada penderitaan bangsa Han kita, sindir S.O. Kang. Kui Jin Yu marah sekali. Anakku, bawa mantel itu kemari bentaknya. Kenapa? Tanya Kui Tiong bingung. Kui Heng Su mengulurkan tangannya, dicabutnya pedang yang terselip di pinggang Kui Tiong, tampak sinar pedang berkelebat, pedang panjang itu menggores di bagian dada, punggung dan kiri kanan tubuh Kui Tiong dengan kecepatan kilat orang-orang yang hadir dalam ruangan itu terkejut setengah mati, serentak mereka melompat bangun dari tempat duduk masing-masing. Mereka mengira kakek tua itu akan membunuh anaknya, tetapi setelah dilihat dengan seksama, ternyata sehelai kulit harimau yang membalut tubuh Kui Tiong sudah tertebas menjadi potongan-potongan kecil yang bertebaran kemana-mana, sekarang Kui Tiong hanya mengenakan sehelai pakaian biasa dan celana panjang dari bahan katun. Gerakan Kui Heng Su benar-benar cepat dan telak, goresan pedang di tangannya begitu hebat sehingga tubuh anaknya sendiri tidak terluka sedikitpun orang-orang yang hadir dalam ruangan itu menjadi kagum sekali terhadap kelihayan si kakek tua. Sementara itu, Kui Tiong begitu terkejutnya sehingga dia sempat termangumang untuk sesaat kemudian terdengar dia terbatuk-batuk dan dengan suara meratap dia berkata, Tia, ayah, huk, huk, aku, Kui Heng Su mengibaskan tangannya. Pedang panjang yang digunakannya tadi masuk kembali ke dalam sarung di pinggang Kui Tiong, lalu dia melepaskan mantelnya sendiri dan digunakan untuk menutupi tubuh anaknya. Pakailah katanya. Kui Jinimar memunguti koyakan kulit harimau yang bersebaran di atas lantai dan dimasukkannya ke dalam tungku perapian, dalam sekejap mati api dalam tungku itu menyalah tinggi dan terciumlah bau sangit, lambat laun sepihan kulit harimau itu berubah menjadi abu. Siaupo menggeleng-gelengkan kepalanya. Sayang. Sayang katanya. Mari kita pergi ujar Kui Heng Su sambil menarik tangan anaknya untuk berjalan menuju pintu ruangan. Kui Tai Hiap akan melakukan perbuatan besar, sudah seharusnya kita memberikan bantuan kata Tan Kinlem. Tidak perlu. Kami tidak pantas menerima uluran tangan saudara sahut Kui Heng Su sambil meneruskan langkah kakinya. Siaupo tahu bahwa pasangan suami istri itu akan turun tangan segera, tentu tidak ada waktu lagi memperingatkan Kaisar Kong Hai. Dia berusaha menggunakan akal menunda sedikit waktu, karena itu dia berteriak. Kamar-kamar di dalam istana Kaisar Tak Chu, meskipun tidak sampai selaksa ruang, paling sedikitnya ada lima ribu kamar. Tahukah kau kamar mana yang ditempati Raja Tak Chu itu Kui Heng Su tertegun, dia merasa ucapan Siaupo ada benarnya juga. Dia memalingkan kepalanya dan bertanya, apakah kau tahu Siaupo menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tahu. Raja Tak Chu khawatir ada orang jahat yang akan membokong dirinya, karena itu setiap malam dia selalu berganti kamar. Kadang-kadang dia tidur di Yang Chun Kiong, ada kalanya di Keng Yang Kiong, kadang di Kam Ho Kiong, Chen Si Kiong, kemungkinan dia juga tidur di Licing Kan, Ho Hoa Kiong. Sekaligus dia menyebutkan nama tujuh-delapan kamar yang terdapat dalam istana, Kui Heng Su sampai mengerutkan kening mendengarnya. Biarpun penjaga pribadi atau tai kam pribadi Raja sendiri tetap tidak tahu di mana dia akan tidur malam ini, kata Siaupo pula. Lalu, bagaimana kita bisa menemukannya? Tanya Kui Heng Su. Pagi hari, kalau Raja berada di ruang pertemuan, seluruh menteri dan penjaga pasti berkumpul selain itu, kalau bukan dia sendiri yang memerlukan kita, sulit sekali kita menemuinya, kata Siaupo. Sebetulnya keadaan di dalam istana tidak tepat seperti yang digambarkan Siaupo. Kaisar Kong Hai jarang berpindah-pindah kamar tidur. Tapi pasangan Kui Heng Su dapat dikatakan orang dusun, mana mungkin mereka tahu keadaan di dalam istana? Mereka malah merasa itulah care, terbaik bagi seorang Raja untuk menghindarkan diri dari pembokongan musuh, karena itu mereka percaya sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Siaupo. Melihat wajah Kui Heng Su yang kelam, timbul semangat dalam hati Siaupo. Kui Loh Yacu, tahukah kau berapa jumlah selir Raja Takcu tanyanya? Kui Heng Su mendelik padanya tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Menurut berita yang tersebar di luaran, di dalam istana ada enam pendopo besar dan tiga istana pribadi. Di ruangan belakang yang terdiri dari ribuan kamar, ada tiga ribu selir Raja, sebetulnya itu merupakan berita bohong yang dilebih-lebihkan saja. Tetapi setidaknya selir Raja memang ada sejumlah delapan ratus atau sembilan ratus orang, setiap malam dia jadi pengantin baru. Malam ini dia tidur di kamar selir ke-351, besok dia tidur di kamar selir yang 675, bahkan selirnya sendiri tidak pernah tahu dia akan tidur bersama siapa malam ini. Ada malah yang menunggu sampai tiga empat tahun tapi masih belum mendapat kesempatan digilir olehnya, kata Siaupo senaknya. Siaupo, kau sudah cukup lama berdiam di dalam istana, tentu tahu kera menemukannya, bukan kata Tan Kinlem. Kalau pagi atau siang hari, rasanya masih bisa menemukannya tapi kalau malam hari, terus terang saja, aku sendiri tidak yakin, sahut Siaupo. Kalau begitu, besok kita semua menyamar menjadi apa saja, kau memimpin kami masuk ke dalamnya, bukankah kau pernah mengajak Tian Heng dan Gou Jiko ini? Masuk ke dalam istana kata Tan Kinlem. Tangannya menunjuk Tian Lao Pan dan Gou Lipsin. Tian Toa Ko hanya sampai di dapurnya, sedangkan Gou Jiko begitu masuk ke dalam istana langsung ke pergok. Kalau ingin bertemu dengan rajanya sendiri, rasanya masih jauh sekali jaraknya, Tian Toa Ko, Gou Jiko, bukankah benar apa yang ku katakan tanya Siaupo? Baik Tian Lao Pan maupun Gou Lipsin terpaksa menganggukan kepalanya, kenyataannya, kedua orang itu memang sudah pernah masuk ke dalam istana, tapi untuk melihat wajah Kaisar Kong Hai, tidak ubahnya seperti mencari sebatang jerum di antara tumpukan jerami. Tecu mempunyai sebuah akal, kata Siaupo. Akal apa tanya Tan Kinlem cepat. Tecu besok akan menemui Sri Baginda, dia pasti ingin berunding dengan Kukera mengatasi pemberontakan Gong Sam Kui. Tecu akan memancingnya keluar melihat persiapan meriam. Kalau dia sudah keluar dari istananya, tentu lebih mudah turun tangan terhadapnya, baik berhasil maupun gagal, kita juga lebih mudah mengambil langkah seribu. Dengan demikian, berkurang pula bahaya yang kita hadapi, sahut Siaupo. Kui Jini mau tertawa dingin. Masa Raja Takcu akan mendengarkan omonganmu. Kalau sampai tiga tahun dia belum keluar dari istananya juga, jadi kita juga harus menunggu sampai tiga tahun lamanya. Kau mendorong sini menolak sana, tampaknya kau memang sengaja menghalangi usaha kita ini katanya ketus. Kalau menyelingap ke dalam istana untuk membunuh Raja, kami orang-orang dari Bok Ong Hu juga sudah pernah mencobanya, bila diceritakan malah memalukan saja, beberapa orang dari pihak Bok Ong Hu kami tewas di tempat itu. Bahkan adikku sendiri bersama seorang sumoai bernama Pui Iei, Gou Susok serta dua orang adik seperguruannya yang lain malah tertangkap dan disekap dalam istana. Pada saat itu kami semua sudah putus asa, untung saja ada Wei Hiocu yang membantu dari dalam sehingga mereka bisa meloloskan diri. Bukannya kami bernyali kecil, tapi urusan ini benar-benar sulit dilaksanakan, kata Bok Kiam Seng. Kui Jinimar menatap Siaupo dengan pandangan dingin. Aku kurang yakin dengan mengandalkan seorang bocah cilik seperti engkau saja bisa membebaskan mereka dari mara bahaya katanya ketus. Meskipun usia saudara Wei ini masih muda, tapi jiwanya gagah dan suka menolong, berkat kecerdasan dan akalnya, kami beberapa bersaudara baru berhasil mempertahankan jiwanya masing-masing, kata Gou Lipsin cepat. Apa yang gagal dilakukan oleh orang-orang Bok Ong Hu, belum tentu gagal dilakukan oleh orang Sikui, kata Kui Jinio Sinis. Liu Taihang langsung berdiri dari tempat duduknya. Temu silat pasangan suami istri Kui Heng Su sudah lama terkenal, mana mungkin kami orang-orang dari Bok Ong Hu sanggup menandinginya. Kalau kalian berdua ingin turun tangan segera, harap berangkatlah secepatnya, biar kami menunggu berita baik dari sini, katanya. Salah seorang anggota bagian House Santong dari perkumpulan Tianti Hwe ikut berbicara. Kui Hio Chu, sebaiknya kau ikut saja kembali ke istana, kalau kedua lociampu ini menyelingap ke sana dan tertangkap. Tohka sudah siap siaga memberikan pertolongan kepada mereka. Kata-katanya ini sudah terang merupakan sindiran bagi pasangan suami istri Kui Heng Su. Dia merasa benci karena si nenek dan putranya telah membunuh Hio Chu mereka, Gou Lio Kie. Karena itu, meskipun di hadapan adat Tancong Tocu mereka di sana, dia tidak memperdulikan begitu banyak lagi. Dalam hati Siopo memaki, kalau sampai ketiga ekor kura-kura ini menyelingap ke dalam istana kemudian tertangkap, biarpun kepalaku ini akan dipenggal, aku tetap tidak akan memberikan bantuan apa-apa. Meskipun dalam hati memaki, di luarnya dia justru tertawa dan berkata, Mana mungkin ketiga pendekar besar dari keluarga Kui ini bisa tertangkap oleh para Siowie jumlah Siowie dalam istana hanya 8.000 orang lebih. Asal Kui Siowie terbatuk-batuk beberapa kali saja, para Siowie itu pasti akan terpental kemana-mana dan tidak dapat bangkit lagi. Beberapa anggota perkumpulan Tianti Hwe serta orang-orang dari pihak Bok Ong Hau tidak dapat menahan dirinya untuk tidak tertawa-tawa. Kui Tiong sendiri ikut tertawa, benarkah apa yang kau katakan? Mereka takut mendengar suara batuku yang huk, 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 begitu bangganya Kui Tiong sampai sengaja memperdengarkan suara batuknya berulang kali. Pasangan suami istri Kui Heng sumarah sekali, masing-masing mencekal sebelah lengan anaknya kemudian diseretnya ke luar. Kui Tai Hiap, jangan marah, Cai Heng mempunyai sebuah siasat kata Tan Kin Lam cepat. Kui Jinima tahu bahwa Tan Kin Lam cerdas dan banyak akalnya, karena itu dia membalikan tubuhnya dan menunggu kelanjutan kata-katanya. Ketinggian ilmu silat pasangan suami istri Kui Tai Hiap tentu tidak perlu diragukan lagi. Kemungkinan di dalam dunia Kang Ong sekarang sudah sulit dicari tandingannya. Tapi biar bagaimana kalau kalian menyelingap ke dalam istana, jumlah musuh tidak terkirakan banyaknya, bahaya yang akan dihadapi juga bukan main besarnya, sebaiknya kita rundingkan kembali jalan yang terbaik. Huh dengus Kui Jinio yang memotong perkataan Tan Kin Lam. Aku kira kau mempunyai siasat yang jitu kembali dia membalikan tubuhnya dan berjalan keluar. Liu Tai Hong dan Gou Lipsin berdiri serentak dan menghambur ke depan, mereka menghadap di depan pintu. Kalau kalian ingin memberikan bantuan kepada Gou Sam Kui, kami orang-orang dari Bok Ong Hau tidak dapat menurutnya bentak Liu Tai Hong. Apa? Rupanya kalian ingin berkelahi teriak Kui Jinimao tidak kalah garangnya. Kalian boleh bunuh dulu kami dua bersaudara, setelah itu baru keluar pintu itu dan membantu Gou Sam Kui kata Liu Tai Hong pula. Siapa yang bilang kami akan membantu Gou Sam Kui teriak Kui Jinioo. Meskipun kalian tidak berminat memberikan bantuan kepada Gou Sam Kui, tapi apabila usaha kalian nanti berhasil, berarti kalian telah meringankan beban si pengkhianat bangsa itu. Pada saat itu, tentu sulit lagi bagi kami untuk mengendalikannya kata Liu Tai Hong. Minggir bentak Kui Heng Su sambil maju satu langkah. Liu Tai Hong merenggangkan kedua tangannya. Kui Heng Su mengulurkan tangannya untuk mencekal dada lawannya, Liu Tai Hong menggerakkan tangannya untuk menyambut serangan itu, terdengar suara pelak. Kedua telapak tangan beradu. Tampak tubuh Liu Tai Hong terhuyung-huyung, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Aku hanya mengerahkan tenaga sebanyak lima bagian, kata Kui Heng Su. Sembari menggelengkan kepalanya, Gou Lipsin berkata. Kau boleh mengerahkan tenagamu sebanyak sepuluh bagian, bunuh saja kami dua kakak beradik teriaknya. Sepuluh bagian juga boleh kata Kui Heng Su tidak mau kalah. Kui Tiong mendahului ayahnya menerjang ke depan, sebelah lengannya disurutkan ke belakang, sedangkan tangan saptunya lagi menghantam ke depan. Gou Lipsin menggerakkan tangannya untuk melancarkan sebuah serangan, tapi tiba-tiba Kui Tiong menyurutkan tangannya ke belakang sehingga serangan Gou Lipsin pun menurut tempat kosong. Kui Tiong menggunakan kesempatan ketika Gou Lipsin menarik tangannya kembali untuk melancarkan serangan, gerakannya secepat kilat, tahu-tahu jalan darah penting di dada Gou Lipsin sudah tercikal olehnya. Tan Kin Lime cepat-cepat menghambur ke depan. Semuanya toh orang sendiri, jangan menggunakan kekerasan katanya menasehati. Sejak tadi kita berdebat terus, kalau begini, sampai kapanpun tidak bisa diambil keputusan. Begini saja, lebih baik kita melemparkan dadu untuk mencoba peruntungan masing-masing, kalau pihak Kui Loh Yacu menang, kita bukan saja tidak boleh menghalangi kepergiannya, malah Boampua akan menjelaskan secara terperinci keadaan dalam istana, ujar Syaupo menengahi. Bagaimana kalau pihakmu yang menang? Tanya Kui Jinyo. Kalau kebetulan aku yang menang, kalian harus menunda urusan ini. Setelah Gou Sam Kui mati, kalian baru boleh membunuh Raja Tachu, sahut Syaupo. Kui Jinyo merenung sejenak kalau kita memaksakan diri, kemungkinan orang-orang pihak Bok Ong Lu akan menyampaikan kabar ini secara diam-diam kepada Raja Tachu, Bagaimanapun urusan ini memang sulit dijalankan, lebih baik aku ikuti saja kemauannya, katanya dalam hati. Dengan membawa pikiran demikian, dia menoleh kepada si kakek. Suamiku, bagaimana menurut pendapatmu? Tanyanya. Kui Heng Chu menoleh kepada Syaupo. Bocah, kalau kau sampai kalah, awas kalau kau tidak menepati janjimu, katanya. Syaupo tertawa, ucapan seorang laki-laki sejati berat sekali, kuda mati pun sulit mengejarnya. Raja Tachu toh bukan ayahku, untuk apa aku melindunginya? Biarpun demikian, kalau menang harus menang secara gagah, kalah pun harus habis-habisan, siapapun yang kalah atau menang, pokoknya tidak boleh ada rasa dendam, sahutnya. Tan Kinlem merasa bahwa ucapan Syaupo yang terakhir tepat sekali. Urusan ini menyangkut kepentingan negara, apakah usaha kita akan mencapai hasil atau tidak? Sekarang ini masih sulit dikatakan orang zaman dulu sering menggunakan Chiyokue, sepasang kayu yang dilemparkan di atas lantai, untuk menentukan pilihan. Kita menggunakan dadu, intinya tidak jauh berbeda, biarlah kita ikuti kehendakian yang kuasa, katanya. Anakku, lepaskan tanganmu, kata Kui Jinio. Aku tidak mau sahut Kui Tiong. Adik kecil ini ingin mengajakmu bermain dadu, kata Kui Jinio. Kui Tiong senang sekali, dia segera melepaskan tangannya, dibebaskannya totokan pada tubuh Gou Lipsin. Si Ye Auto Seichu merasa milu di dadanya, pernafasannya pun tersendat-sendat sehingga dia tidak henti-hentinya menggelengkan kepalanya. Kui Xiaoya, harap kau keluarkan dadumu, kita pakai kepunyaan kalian saja, kata Xiaopo. Dadu? Aku tidak punya. Kau punya tidak sahut Kui Tiong. Aku juga tidak punya, saudara sekalian, apakah di antara kalian ada yang punya dadu? Tanya Xiaopo. Para hadirin menggelengkan kepalanya, dalam hati mereka berpikir kami toh bukan penjudi, buat apa bawa-bawa dadu. Kalau tidak ada dadu, pakai uang logam saja, kata Kui Jinio. Lebih baik menggunakan dadu saja. Lebih adil namanya juga adu peruntungan, di luar banyak para serdadu, di antara mereka pasti ada yang suka bawa dadu, kata Xiaopo. Tanpa menunggu persetujuan dari yang lainnya, dia segera berjalan keluar. Begitu keluar dari ruangan sebelah timur itu, dia masuk ke dalam ruangan besar. Dari dalam saku dia mengeluarkan dadunya, dadu itu merupakan benda mustika baginya yang selalu dibawanya kemana-mana. Tapi kalau tadi ia langsung mengeluarkannya, pasangan suami istri Kui Heng Su pasti akan curiga. Dia duduk beberapa saat di dalam ruangan itu, kemudian baru berjalan kembali ke ruangan sebelah timur sambil tertawa dia berkata. Aku sudah mendapatkan dadunya, bagaimana Kui? Taruhannya tanya Kui Jinio. Aku sama sekali tidak mengerti Kui bermain dadu, Kui Xiaoya, apakah kau tahu Kui bermain dadu Xiaopo? Malah bertanya kepada Kui Tiong. Kui Tiong meraih dua buah dadu dari atas meja. Kita adu kecepatan dan ketepatan, katanya sambil melemparkan kedua dadu itu, gerakannya tidak istimewa, tapi ternyata kedua dadu itu melayang ke depan dan tanpa suara sedikit pun menancap ke dalam dinding dengan posisi horizontal. Orang-orang yang hadir dalam ruangan itu secara diam-diam merasa kagum sekali, meskipun laki-laki penyakitan itu tampangnya ketolong-tololan, tapi rupanya memiliki ilmu yang cukup tinggi. Aku pernah menyaksikan orang bermain dadu, yang dipertaruhkan adalah jumlah angkanya yang besar atau kecil, bukan menggunakannya seperti senjata rahasia, kata Xiaopo. Betul, kata Kui Jinio. Kalian masing-masing melemparkan dadu itu satu kali, siapa yang angkanya lebih besar maka dialah yang menang, Xiaopo berpikir dalam hati kalau hanya bertaruh satu kali, kemungkinan peruntungannya bagus dan bisa mendapatkan angka paling besar. Dengan membawa pikiran demikian, dia segera berkata, Begini saja, kita masing-masing melemparkan dadu-dadu itu sebanyak tiga kali, bagi Kui Tiong, semakin banyak kesempatan melemparkan dadu semakin menyenangkan. Begini saja, kita masing-masing melemparkan dadu sebanyak tiga ratus kali, yang angkanya lebih besar dua ratus kali, berarti dialah yang menang, katanya. Mana mungkin menggunakan care yang demikian merepotkan. Masing-masing melemparkan dadu sebanyak tiga kali saja, kata Kui Jinio. Citi Ancoan mengorek keluar kedua biji dadu yang melesak ke dalam tembok penyekat lalu ditaruhnya di atas meja. Kui Xiaoya, silakan, biar kau duluan, kata Xiaopo. Kui Tiong mengambil dadu dari atas meja. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, dia menggerakkan tangannya dengan maksud melemparkannya, tapi keburu dicegah oleh Kui Jinio. Tunggu dulu. Kalau kebetulan kami yang menang, apakah orang-orang dari Bok Ong Ho termasuk dalam pertaruhan ini? Tanya Kui Jinio. Tadi Liu Taihang sudah bergebrak satu kali dengan Kui Heng Su, sampai sekarang dadanya masih terasa sesak dan darahnya terasa masih bergejolak. Dia sadar bahwa ilmu pasangan suami-istri dari Bok Ong Ho mereka belum tentu sanggup mencegah keinginan sepasang kakek nenek itu untuk membunuh Raja Tachu. Karena itu dia segera menganggukkan kepalanya, apapun kehendak Tian yang kuasa, kita lihat saja dari hasil pertaruhan kalian berdua, kata Bok Yam Seng. Bagus seru Kui Jinio. Kemudian dia menoleh kepada putranya dan berkata kembali lemparlah dadu itu, semakin besar angkanya semakin bagus. Kui Tiong memperhatikan enam biji dadu yang sekarang ada dalam genggaman tangannya dengan seksama. Yang besar titiknya ada enam, angka paling kecil dua. Masih ada satu lagi yang lekukannya dalam, katanya. Yang ada lekukannya itu berarti satu titik, merupakan angka terkecil, kata Kui Jinima menjelaskan. Aneh-aneh saja, angka empat titiknya berwarna merah semua, kata Kui Tiong. Dia menggerakkan tangannya, terdengar suara pelak. Keenam biji dadu itu pun melesak ke dalam meja dengan titik enam di sebelah atas. Rupanya dia menggenggam biji-biji dadu itu dengan kedua tangannya dirapatkan titik satu diletakkan di sebelah bawah. Begitu dia mengebrak meja, enam biji dadu itu pun melesak ke dalam dengan angka atau titik enam di atasnya. Terima kasih.